Intro Kita akan belajar tentang bab puasa Tapi gak usah pakai jelimet-jelimet yang santai tapi faham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita masuk pembahasan tentang puasa Sebelum kita menjelaskan lebih dalam tentang puasa Maka perlu kita ketahui tentang definisi puasa Apa itu puasa? Puasa, definisi puasa menurut agama adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa Yaitu mulai dari waktu subuh hingga masuknya waktu maghrib Perlu diperhatikan, puasa itu adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa Mulai dari subuh sampai maghrib Artinya kita harus paham apa saja yang membatalkan puasa Nah itu makanya saya kasih tanda warna biru Dan juga ada tanda warna masuknya waktu subuh dan masuknya waktu maghrib Sekarang saya awali dengan pertanyaan Dari definisi ini, kira-kira kalau misalkan kita sedang sahur Kemudian terdengar suara adan subuh Apakah kita melanjutkan makanan sampai habis atau sudah berhenti? Kira-kira seperti apa? Berhenti Berhenti Kalau saya tunjukkan sebuah hadis seperti ini bagaimana? Apabila mendengar salah satu diantara kalian adan Dan sendoknya itu ada di tangannya Maka jangan meletakkannya Sampai selesai hajatnya Berubah pikiran pada sekarang? Berarti kalau misalnya adan subuh terdengar Sendok masih disini diapakan? Dihabiskan dari Hongkong Salah Dikin ngawur Ditipu dikit langsung kepleset Ini bahaya apa? Enggak ngaji Enggak bisa Kembali lagi Artinya belum paham Arti dari kuasa itu sudah jelas disebutkan di dalam surat Al-Baqarah Karena kalau subuh adan subuh itu sudah terdengar Maka kita tidak boleh melanjutkan Sekarang banyak fatwa-fatwa Kalau kita lihat di artikel-artikel Iya Kalau subuh sudah terdengar adan Dan sendok kita terakhir masih di tangan kita Lanjutkan makan Batal semuanya Kalau dilakukan seperti itu Lalu bagaimana dengan pengertian hadis ini? Jika salah seorang diantara kalian mendengar adan Sedangkan sendok terakhir masih ada di tangan Maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut Hingga dia menunaikan hajat hingga selesai Saya tanya Disini disebutkan adan subuh atau tidak? Tidak Berarti bisa adan subuh Adan duhur Adan asar Adan maghrib Adan isa Adan subuh Disini disebutkan bulan puasa atau tidak? Tidak ada bulan puasanya Disini disebutkan sahur atau tidak? Tidak Artinya apa? Hadis ini tidak ada hubungannya dengan puasa Tetapi banyak orang yang membuat fatwa Ini dihubung-hubungkan dengan puasa Padahal kata ulama hadis ini Perhatikan Pak Herman datang Nanti sambutan Karena datang terlambat Alasannya harus disampaikan Banyak orang Kalau kita lihat di internet-internet Menggunakan hadis ini Yang seharusnya tidak digunakan untuk Bab puasa Akhirnya berfatwa Ketika sendok terakhir masih ada Dan adan terdengar Habiskan Hati-hati Dalam mahadab syafi'i itu batal Ini tidak ada hubungannya dengan puasa Tetapi ini hubungannya dengan sholat berjamaah Jadi suatu ketika Umar itu sedang minum Kemudian terdengar adan Nanya kepada Nabi Ya Rasulullah Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya minum atau saya tinggalkan Saya berangkat sholat berjamaah? Minum Lanjutkan Minum Faham Jadi ini tidak ada hubungannya dengan puasa Artinya Kalau subuh adan terdengar Maka yang dilakukan Apa sendoknya? Dimakan Pancet saya gak paham-paham Dihapakan? Diletakkan Selesai Kok sih gak paham-paham Jadi Tidak boleh ketika adan terdengar Letakkan Makanya Tapi hati-hati Adan itu Kenapa kok Ada imsak Imsak Ya 10 menit itu Itu waktu kehatian-hatian Sekarang ada patwa-patwa Imsak itu tidak ada dalam Nabi Itu Wih gak usah diperhatikan Imsak itu kehatian-hatian kita Misalkan Jam subuh setelah diteliti Perkiraan waktu subuh itu belum tentu pas Makanya ahli-ahli astronomi Yang ngitung jam subuh itu Tidak berani langsung menepatkan Langsung hasil penelitiannya Setelah diteliti Dihasilkan setengah empat pas Itu gak berani Tetapi dilewatkan Dilebihkan Setengah empat Lebih lima Sama sang peneliti Kenapa? Karena khawatir juga Kalau seandainya pas ditulis setengah empat Ternyata belum masuk waktu subuh Orang-orang sholat Dosa Makanya bisa aja Antara 10 menit itu sudah masuk sebenarnya Paham? Makanya ada waktu Imsak Kalau sudah bisa Imsak itu berhenti Tapi apakah boleh Kalau makan waktu imsak? Boleh Karena belum subuh Ya tapi sebaiknya Ditahan Khawatir di waktu Sepuluh menit Imsak itu sudah masuk Faham? Lanjut kalau faham Dan seandainya kita memaksa West itu adalah hubungannya dengan puasa Kita lihat Itu adanya siapa? Coba dilihat Anna bilalan kanah Yuadzinu bilaylin Faqala Rasulullah Kulu wasyribu Hatta yuadzina Ibn ummi maktum Fainnahu la yuadzinu Hatta yatla'al bajar Jadi Dulu Dulu di zaman dulu itu Adanya dua kali Yang pertama Adan di waktu Tengah malam Di waktu Salat tahajud Itu adanya bilal Ya Adan bilal Yang kedua Di waktu subuh Ibn ummi Maktum Yang tidak Bisa melihat itu Jadi Nabi itu mengatakan Lanjutkan makananmu Pada waktu Adanya bilal Artinya Adanya jam setengah tigaan Berarti memang waktunya Sau Gitu Jadi sudah jelas Tentang definisi Puasa Jangan sampai Terpengaruh dengan pendapat-pendapat Yang aneh Kita lanjut sekarang Pembahasan yang penting Hal yang membatalkan puasa Apa saja yang membatalkan puasa Hal yang membatalkan puasa Sembilan Sembilan ini dihindari Selain sembilan Tidak batal Tidak perlu menambah-nambah Selain sembilan Apa saja Yang pertama Memasukkan sesuatu Ke salah satu lubang yang lima Kalau lubang yang lima Ini dimasuki sesuatu Maka batal puasanya Apa saja lubang yang lima Mulut Hidung Telinga Jalan depan Jalan belakang Lima ini saja Selain itu Tidak batal Sekarang Satu pertanyaan Misalkan dalam keadaan berpuasa Di siang hari Saya memasukkan permen ke mulut Batal pandak Batal pandak Yang keren lah jawabannya Batal pandak Batal pandak Pertanyaan ulang katanya Misalkan Saya ngambil es krim Tak masukkan ke mulut Di siang hari Batal pandak Tidak Tidak sekali tidak Iya Pinter Selama tidak ditelan Maka tidak membatalkan puasa Permen diletakkan di mulut Keluarkan Seharian Tidak batal Yang penting tidak ditelan Paham Yang dimaksud dengan batal Ketika memasukkan ke mulut Satu Perhatikan Sarat batalnya ketika Memasukkan ke mulut Memasukkan Mulut Yang kedua Menelannya Dan yang ketiga Sadar bahwa kita sedang puasa Kalau tidak sadar tidak masalah Makanya orang lupa Datang-datang main bola Minum Tidak masalah Meskipun masuk ke dalam Ditelan Saratnya tiga Memasukkan Menelan Sadar bahwa dia sedang Puasa Jadi selama seharian Pak Muhyid Permennya diletakkan di mulut Gini terus Tidak batal Selama tidak Ditelan Sekarang pertanyaan lagi Kalau sikat gigi di siang hari Makro Ada lagi Batal Makro tidak batal Ya apa sih jawabannya ini Saya kasih tahu Hukum Sikat gigi di siang hari Setelah tergelincir Menurut pendapat Muqtamad Yang kuat dalam Mahzab syafi'i Itu makro Tetapi Imam Nawawi Salah satu ulama Yang mashhur Di dalam mahzab syafi'i Mengatakan Tidak makro Paham maksudnya Intinya Tidak batal Selama Odol dan sikatnya Tidak di Itu saja Saratnya Menelan Sama kayak Teput gigi Batal pandak Di waktu bulan puasa Tidak batal Selama giginya Tidak diselesai Intinya Menelan Memasukkan Sadar Gitu Tetapi Yang kedua Ada kalanya Kita memasukkan sesuatu Itu tidak membatalkan Tetapi Hukumnya adalah Oh enggak Menelan ludah dulu Hukumnya adalah Makro Ada kalanya Hukumnya mubah Bahkan memasukkan ke mulut Itu hukumnya sunnah Wah itu apa itu Waktu puasa Memasukkan ke mulut Malah sunnah Berpahala Nanti kita bahas Tetapi Tadi Saya menceritakan Menelan itu batal Pertanyaannya Kalau ludah Batal enggak Menelan ludah Sarat ludah Yang tidak membatalkan Ludah tidak membatalkan Tapi syaratnya ini Harus diperhatikan Apa Ludahnya adalah Ludah kita sendiri Kalau misalnya Kita jalan-jalan Ngelihat ludah Woy ludah Ambil Batal saudara Gitu Ludahnya ludah Sendiri Ludah istri Batal Apalagi Istrinya orang Ya bahaya Itu bahaya Ludah istri sendiri Batal Pak Muhyid Ludah istrinya orang Bahaya Sampai parah Es kumat Disiarkan langsung Pak Muhyid Sarat yang kedua Ludahnya Tidak Bercampur Dengan sesuatu yang lain Kalau ludah Bercampur es krim Batal Batal Ini mati Ini mati Abis ini Istirahat dulu Silahkan minum dulu Kalau sudah nyala Ya boleh silahkan tanya dulu Sebelum dilanjut Sebelum Sambil nunggu Kipas angin Dan ini Bagaimana Kalau apa tadi Yang nasibnya Makanan yang sudah Kandung di mulut Adanya terdengar Ya Tadi yang ada di sendok Diletakkan Bagaimana Kalau yang sudah ada di mulut Maka yang ada di mulut Sama Dimuntahkan Dikeluarkan Paham? Ya wis Kumur-kumur Pak Budi Harus kumur-kumur Jangan dimuntahkan Tapi masih ada Satu butir Dua butir Saya ditelan Itu gak bisa Harga mati NKRI Harga mati Sarat yang kedua Ludah tidak Bercampur dengan Sesuatu Jadi kalau ludahnya Bercampur dengan Es krim Capcai Banyak wis Soto Batar Paham STMJ Malah bahaya Yang ketiga adalah Ludah masih berada di tempatnya Mulut Jadi meskipun kita ini Kumur-kumur Eh ludahnya kita kumpulkan Di dalam mulut Sampai kembung Banyak Terus ditelan Batal Paham Masalah ludah Sudah Gak usah pakai tulisan Arab-Arab Yang penting Paham Gitu loh Pakai bahasa Arab Tekstnya Wah malah bingung Nah ya ini makanya Sekarang yang kedua Ada kalanya Memasukkan ke mulut Hukumnya makruh Tetapi tidak batal Apa itu? Makruh Jika memasukkan Sesuatu ke dalam mulut Tanpa kita telan Hanya untuk main-main Kayak Pak Muhyid Permen seharian Cuma diginikan Itu gak batal Tapi hukumnya makruh Karena main-main Seandainya ada petir Permennya masuk Batal Gitu loh Karena apa? Karena niat memasukkannya Main-main Makanya ketika masuk Tanpa sengaja Jadi Batal Ada kalanya Mubah Jadi tidak apa-apa Memasukkan sesuatu Gak dosa Gak makruh Gak pahala Kapan? Ibu-ibu biasanya Juru masak Mencicipi masakannya Dengan niat untuk Membenahi rasa Tetapi syaratnya Tidak ditelen Meskipun satu Baskom banyak Dicicipi terus Dibuang lagi Sampai habis Batal pendak? Tidak Selama tidak Ditelen Tetapi cuma Satu tetes Kayak gini Satu Tapi ditelen Itu batal Paham bedanya Meskipun satu Baskom Kita cicipi Dibuang lagi Sampai habis Baskom Tidak batal Kenapa? Karena tidak Menelan Nah itu Ini masalah Bab ludah Nanti pulang ke rumah Apa materi pengajiannya? Ludah Ada kalanya Hukumnya Memasukkan sesuatu itu Sunnah Kapan? Ketika Apa? Sunnah ketika Berkumur-kumur Saat udhu Itu tetap sunnah Bukan berarti ketika bulan puasa Tidak berkumur-kumur Tetap hukumnya sunnah Tetapi syarat Kumur-kumurnya Sewajarnya Seandainya kita sudah Kumur-kumur Sewajarnya Terus kita kaget Ketelen Batal pendak? Tidak batal Kenapa? Karena tidak main-main Dan sudah sewajarnya Dan ini Kondisi dalam keadaan sunnah Gitu Jadi tetap Meskipun Bulan Ramadan Bulan puasa Di siang hari Ketika kita butuh Tetap sunnah Kumur-kumur Tetapi Dilarang korupsi Kumur-kumurnya Tiga kali Dikeluarkannya Dua kali Nah itu korupsi Batal itu Cuh Yang ketiga Tidak dikeluarkan Tidak boleh Catatannya Tidak boleh Ditelan Sudah Hidung sekarang Tadi kan lima anggota kan Satu mulut Dua Hidung Tetapi kita harus Tahu Batasan lubang hidung Yang membatalkan Itu kapan Jadi batasannya adalah Seukuran jari Kelingkeng kita Bisa masuk Itu tidak batal Jadi ini kabar gembira Untuk ahli ngopil Bahwa pengumuman Mengopil Tidak membatalkan Puasa Kecuali habis ngopil Opilnya dimakan Baru Baru batal Faham Jadi kalau melebihi Batas jari Kelingkeng kita Yang masuk ke sini Itu baru batal Misalnya kita Ngopilnya pakai obeng Itu batal Kenapa? Karena melebihi Paham Pak Lungan? Serius sih Biasanya lah Jadi Batasannya apa? Seukuran jari Kelingkeng sendiri Kalau misalnya Kita Apa? Masukkan air ke atas Terasa panas Nah itu batasannya Kalau melebihi itu Batal Jadi ngopil Tidak masalah Yang penting Tidak ditelen Nah Kalau menghirup air Batasannya tidak boleh Sampai ke panas-panas ini Berarti cuma Jangan digitukan Cuma dimasukkan Pakai tangan saja Ya Untuk hati-hatian Tidak masuk ke dalam Apa itu? Inhaler Tergantung Apakah itu mengandung Ain Ain itu zat Adakah zat yang masuk? Kalau ada zat yang masuk Batal Kayak rokok Rokok itu ada zat nikotin Jadi rokok ketika bulan Ramadan Bulan puasa itu batal Bukan makro Pertama Ulama mengatakan Tidak batal Karena gak tahu Kalau ada ainnya Ain itu zat Ada zatnya pendah Ada Jadi perinciannya itu dua Kalau inhaler Kalau misalnya Ada zat yang masuk Misalnya nikotin Kayak nikotin rokok Itu batal Kalau cuma Manas-manasi Tidak batal Oh ya enggak Itu enggak Ada inhaler yang membatalkan Ketika masuk Ada ain Kayak air-air Ada yang cuma Kayak gitu Cuma manasi Tidak batal Yang kayak gitu Yang penting gak usah dimasuk Baik setelah Apa itu Itu ada sesuatu yang masuk Asap masuk Ya batal Kalau kayak gitu Jelas-jelas masuk Ya tidak perlu kuasa Tidak perlu kuasa lah Sakit Nanti ada hal yang memperbolehkan Tidak puasa Tidak usah Tidak usah dipaksa Gitu Kan belum masuk ke babnya Lanjut dulu Ingus itu Kalau sudah keluar Baru dimasukkan lagi Ingusnya keluar dari hidung Dimasukkan Serot lewat mulut Itu baru batal itu Kalau inggusnya Asik gelantung di atas sini Tidak masalah Kerak misalnya Ada apa Lindir di Dahak kok kerak Dahaknya kalau masih nyantol Di tengah sini Itu enggak batal Tetapi kalau dahaknya Was keluar disini Dimasukkan lagi Baru batal Beda Memasukkan sesuatu ke lubang hidung Yaitu batasannya jari Begitu juga dengan telinga Batasannya tetap sama Sebatas jari Kelingking kita Makanya Kalau ada orang pakai Ikatan bat Itu melebihi jari Kelingking kita Dan masuknya itu lebih dalam Maka hukumnya Batal dalam Mahzab Shafi'i Tetapi ada ulama yang Mengatakan tidak batal Jadi kalau kita menemukan Ada Enggak Enggak batal Kita hargai Mungkin Dia itu pakai pendapatnya Imam Malik dan Imam Ghazali Imam Malik dan Imam Ghazali Enggak membatalkan Meskipun Kupingnya Memasukkan sesuatu Tapi dalam Mahzab Shafi'i Iya batal Kan masjab Shafi'i Kan sudah masuk dalam Memasukkan Sudah masuk Meskipun dikeluarkan lagi Jangan dipancing Loncat-loncat Kalau kemasukan air itu Loncat-loncat Langsung keluar Iya kan Kalau dipancing Batal Apalagi pakai cacing Itu tambah Mancing Pendapat yang kuat Tetapi Tetap batal Dalam Mahzab Shafi'i Makanya untuk kehati-hatian Kita keluar dari hilaf ulama Ada yang mengatakan batal Mahzab Shafi'i Ada yang mengatakan Enggak batal Imam Malik Mana yang lebih aman Ya sudah Jangan dilakukan Gimana kalau Saya renang Di saat puasa Teng apa Nyelam ke dalam Batal apa enggak Selama Lima lubang itu ditutup Misalnya di Lakban Lakban semuanya Dilakban semuanya Ini jalan depan Jalan belakang Dilakban semuanya Dan dipastikan Enggak ada air yang masuk Tidak batal Tetapi kalau ada yang masuk Batal Sekarang saya pakai Tetes mata Batal bandak Tetes mata Batal bandak Kenapa kok enggak Bukan lima lubang Nah gitu caranya Jadi kan gampang Lima lubang Jangan sebutkan Satu Mulut Dua Hitung Tilinga Jalan depan Jalan belakang Mata tidak disebutkan Makanya mau tetes mata Sampai habis Tidak membatalkan Kuasa Masih masuk Meskipun masuk Karena ini bukan jalan Lima lubang Sudah enggak boleh protes Oh protes aja Iya Pahitnya itu enggak pengaruh Kepada Keabsahan kuasa Tetap Kenapa Tidak lima lubang Tetapi Kalau itu mengandung Makanan dan mengenyangkan Jadi batal Ya Kalau suntik Atau donor darah Itu tidak membatalkan kuasa Selam Cuma hukumnya makruh Kalau donor darah Kenapa Bisa menyebabkan lemah Tidak kuat misalnya Sehingga menyebabkan kita lemah Itu hukumnya makruh Tapi tidak membatalkan kuasa Donor darah Kalau masih ada sisa makanan Diapakan gitu ya Kumpulin aja Dikumpulin Kalau misalnya ada sesuatu Di dalam mulut Gimana Kalau di dalam mulut itu Bisa dipisahkan dengan ludah Bisa dipisahkan Harus dibuang Kalau ditelen batal Tetapi kalau yang enggak bisa dipisahkan Misalnya habis minum sprite Ya kayak ada rasa-rasa Tapi kita sudah kumur Kan sudah enggak bisa dipisahkan Dengan air ludah Itu tidak membatalkan kuasa Sudah di maafkan Paham? Kalau yang sudah jelas-jelas Butir Nyangkut Daging nyangkut Itu sudah harus dibuang Tetap Jalan depan Atau jalan belakang Bukan maju mundur pakmu Jalan depan Jalan belakang Nah ini Pintu depan Itu belakang Memasukkan sesuatu Kedalam lubang kemaluan Adalah membatalkan kuasa Walaupun itu adalah Suatu yang darurat Meskipun darurat Dikasih pil misalnya Tetap batal Apalagi ketika istinjak Salah Ditusuk-tusuk Jangan Kalau istinjak bagian depan Dan belakang Menggunakan punggung jari Jangan sampai ditusuk Kedalam Sampai biar bersih Apalagi pakai Jarinya orang Iko Gak boleh Harus jarinya sendiri Pastikan Dan pakai Punggung Jari Paham Pak Muhyed Kok senyum-senyumnya Aneh gini Gak enak Ini jalan depan Jalan belakang Gak usah dilanjutkan Sama ceritanya Tidak boleh Sampai dimasukkan Hanya menggunakan Punggung jari Yang kedua Yang membatalkan puasa Yang satu tadi Memasukkan sesuatu Kedima lubang Yang kedua Muntah dengan sengaja Ada muntah yang sengaja Ada yang muntah Tidak sengaja Kalau sengaja Jelas-jelas batal Misalkan Kita sudah tahu Kalau nyium keteknya suami Muntah Sek dicium Terus muntah Batal ibu-ibu Gih Ibu-ibu gak ada suaranya Aduh ya Allah Batal Misalkan sudah tahu Kalau nyium ini Misalnya Mabuk atau muntah Masih dicoba Batal Tetapi kalau kita gak tahu Memang kita gak pernah melakukan gitu Pas tiba-tiba kita tidur Suaminya gini Oh muntah Itu gak apa-apa Gak batal Karena kita memang gak tahu Tidak sengaja muntahnya Tetapi ketika muntah Tidak sengaja Tidak boleh langsung nelan Tapi harus kumur-kumur Kenapa? Karena ada bekas Muntahan yang sifatnya Najis di dalam Mulut Faham Jelas Jelas Kumoh itu apa? Kumoh itu kalau kita keluar dari kerasannya Iya Ada kejut Kalau keluar dari sini Iya muntah kecil tahu kan Keluarkan dulu Kumur-kumur Ya enggak Ambil pakai tangan Tapi kalau keluarnya dari bawah Bisa najis Muntah soalnya najis Hukumnya Tapi kalau sholat itu kan Susah dihindari dan mengguang kan Kondisi lagi sholat gimana? Kalau sudah keluar Keluar ke mulut Kalau kumoh itu kan bisa menyimpan di mulut Ya sudah biarkan aja Gitu Makanya sebelum Sebelum jadi imam Ya kumoh dulu Keluarkan semuanya Ya Pokoknya jangan di Atau pakai tisu Kalau bawa tisu Kayak kemarin Kayak Ingus itu Yang ngambil ingus Tisu Kalau memang sudah tahu Sudah dalam keadaan Dia sakit Sering keluar gitu Kalau kumoh itu soalnya Dia enggak bisa diprediksi Sampai keluar Karena Aitanya biasanya sama asam lambung Kalau asam lambungnya tinggi Dia bisa dengan Memutah dengan sendirinya Kumoh dengan Tapi kalau sampai keluar Itu najis Jadinya batal Sholatnya juga Karena muntah Kalau sampai keluar Lewati Mulut Sampai keluar mulut Sudah keluar mulut? Belum Masih di sini Masih di mulut Jadi masih di dalam mulut Terasa Terasa Biarnya Agak kecucut Di dalam mulut itu Kerongkongan Keluar lewat dari kerongkongan Itu sudah najis Jadi mulutnya sudah najis Dalam keadaan najis Berarti batal Kalau sudah di Sudah Iya Kalau sudah keluar sampai Di dalam mulut ini Gigi Gigi Itu Itu kan Itu batal Soalnya kan najis Kita berarti Kita membawa Najis Maksudnya Masih di sini Kalau sudah keluar Batalkan aja Sekali ya Kan jelas-jelas Tidak bisa Baca Fateha Sudah batal Karena Sudah keluar Itu najis Muntah Muntah dengan Sengaja Nah ini Mencari bau Busuk Lalu diciumi Hingga muntah Jika muntah Tidak sengaja Yang penting Tidak Ditelen Dan kumur-kumur Terlebih dahulu Yang ketiga Bersenggama Di bulan puasa Tetapi Di siang Hari Itu hukumnya Batal Puasanya Selain batal Ada hal Yang harus dipenuhi Ternyata Pak Herman Bangun-bangun Bangun-bangun Jam delapan Langsung Senggama Tidak sengaja Gimana Tidak batal Meskipun sampai selesai Tidak batal Ternyata Di pertengahan Ingat Tocok dilanjutkan Segera dilepas Nanggung Tidak bisa dilanjutkan Kalau Pak ingat Di pertengahan Langsung Lepas Tocok Nanggung Kurak-kurak lupa Oke Kalau bersenggama Dengan sengaja Ini jelas-jelas Batal Dan kena Kafarot Selain Mengkodok Ada juga Kafarot Jadi Supaya gak kena Nanti ada tekniknya Saya kasih tau Mana tadi Ada kafarot Yang pertama Orang yang senggama Di siang hari Wajib mengkodok Yang kedua Kena denda Dendanya adalah Satu Memerdekakan Buda Dan ini harus urut Kalau gak bisa Melakukan yang pertama Baru pindah ke yang kedua Gak bisa yang kedua Baru yang ketiga Yang pertama Memerdekakan Buda Kira-kira bisa Banda Gak bisa Karena sudah gak ada Buda Berarti kita pindah Ke yang kedua Puasa selama Dua bulan Berturut-turut Bisa Banda Nah gak bisa kayak gitu Harus dicoba Nah iya Tahunya bahwa Dapat seminggu Kepotong satu Nah berarti gak bisa Coba lagi Sampai tiga kali gagal Baru Pindah ke tiga Enggak langsung Wah ini gak mampu Gak bisa Jadi harus dicoba Berpuasa dua bulan Iya Bersambung Bersambung Keputus Satu hari Ulami Iya hijri Iya lah Tetap hijri Nah sama sih siangnya Kalau gak mampu Ternyata sudah dicoba Berkali-kali Gak mampu Tidak terpenuhi dua bulan Baru yang ketiga Memberikan makan kepada 60 fakir miskin Dengan syarat makanan Yang bisa dimakan Kayak zakat fitrah Nasi Dan tidak boleh Dalam bentuk Uang Kalau fidya Fidya Dalam mahzab syafi'i Zakat fitrah Dalam mahzab syafi'i Itu tidak sah Menggunakan uang Faham? Yang biasanya Zakat fitrah Ke masjid Pakai uang Itu tidak sah Dalam mahzab syafi'i Sahnya cuma Dalam mahzab Hanafi Yang sudah terjadi Ustaz? Ya sudah Saya kan menghargai Oh mungkin pakai Hanafi Gitu kan Kalau kita kan Masa tak tolak Gak sah Itu gak bijak namanya Mungkin Si pezakat Menggunakan mahzab Hanafi Meskipun dia gak tahu Kalau itu mahzab Hanafi Kan gitu kan Kayak Pak Muhir kan gak ngerti Kalau mahzab Hanafi Sekarang saya kasih tahu Jadi kalau dalam mazab syafi'i Zakat fitrah Vidyah Wajib dalam bentuk Makanan Beras 3 kg Eh 3 gram 3 kg 2,5 Tapi jangan 2,5 2,5 itu harus murni Gak ada beratnya Makanya dilebihkan 2,7 sampai 3 kg Apa Pak Ano Pak Muhsin Baru kita kan ke masjid Ano Bawa beli Iya Pak masjid kan menjadi Beras Gak apa Pak beli Membeli Di masjid Atau dibelikan Minta tolong dibelikan Ke Itu Ya Sudah ada Beras Atau Sudah dapat Jakat fitrahnya orang Terus Dikasihkan Kenita Dikasihkan 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 Kenapa dikasih Ke Pak Muhsin Gak boleh Jakat fitrahnya orang Itu harus dikasihkan Kepada Mustahik Jakat Gak boleh Kalau Sudah siap Beras Beras yang memang Harus dijual Tidak boleh Ngambil Jakat fitrah Jakat fitrahnya orang Ini buat ini Untuk di strategi Gak bisa Berarti Terpaksa pakai Pandapat Saya pakai Mazhab Hanafi Gitu aja Kalau pakai uang Itu sah Menurut Imam Hanafi Paham Jadi gak boleh Ini tak beli dulu Kayak Direkayasa Gak bisa Dan ketika zakat Ini harusnya Ada pembahasan zakat Zakat itu Tidak sembarangan Membagikan kepada Panitia Panitia bukan Amil zakat Paham Yang jadi panitia Di masjid Itu tidak berhak Mendapatkan zakat Panitia Zakat Bukan Amil Zakat Yang namanya Amil zakat Yang diangkat Resmi oleh Pemerintah Jadi kita Saya Saya gak mau Nerima Kenapa Dosa Karena saya Atau Fisabilillah Ustaz Pendapat dalam Mazhab Shafi'i Fisabilillah itu Bukan Orang yang berjalan Yang gini-gini Bukan Kalau kayak gini-gini Banyak Yang namanya Fisabilillah Orang yang berjihad Berjuang perang Dengan orang kafir Yang gak dibayar Oleh pemerintah Itu Fisabilillah Pendapat yang kuat Dalam Mazhab Shafi'i Tapi sekarang kan Oh ini guru ngaji Dikasih Itu gak boleh Aslinya Cuma boleh Menurut Imam Kofal Imam Kofal membolehkan Guru ngaji Kiai Makanya Kalau ke rumah Ada yang ngasih zakat Oh saya sekarang Pakai pendapatnya Imam Kofal Makanya harus pintar Ada zakat Dari siswa Usah zakat Pakai Imam Kofal Itu Ocok di permainan Ya Pak Selain Beras Tepung itu gimana Makanan pokok Emang Pak Fredi Makan tepung Makanan pokok tepung Kalau memang Makanan pokoknya Tepung Atau gandum Kurma Sesuai dengan Makanan pokok Tempatnya Sini beras Jagung di Madura Beras jagung Sesuai dengan Makanan pokoknya Apa Roti Misalnya ternyata Makanan pokoknya Roti Ya roti Sagu berarti Roti marjama Ya Pak Ahmad Yang penerima zakat Boleh Bagus Misalnya langsung Dikasih ke fakir miskin Boleh Atau dikasih ke yatim Yatim Boleh menerima Anda Tidak Ada Yatimnya orang kaya Tidak Berhak menerima Jadi orang yang berhak menerima Itu bukan karena Keyatimannya Tetapi ke fakiran Atau kemiskinannya Kalau yatim Dan dia fakir Dia miskin Boleh Tetapi kalau cuma yatim Statusnya yatim Tetapi yatimnya Pejabat Eh juga yatim Iya Yatimnya Wais jombong Yatim itu Batasnya Sampai balik Kayak gini Anaknya banyak Saya bilang yatim Jadi yatim Batasnya sampai Balik Wais lanjut dulu Ini panjang Sekarang sudah jam Sembilan Berarti cuma Dua slide lagi Tidak selesai Keluar mani Dengan sengaja Jadi ada kalanya Keluar mani Sengaja Ada tidak sengaja Kalau dengan sengaja Misalnya kan Sudah tahu Kalau mencium istri Pasti keluar mani Tidak dilakukan Mencium istri Maka hukumnya Batal ketika keluar Tetapi ketika kita tidur Di siang hari Terus mimpi basah Di siang hari Batal manda? Tidak Karena keluarnya Tanpa Sengaja Atau kita Misalkan Habis berhubungan Dengan istri kita Jam setengah empat Adannya jam empat Kita sahur Selesai Belum sempat mandi Adan Sahanda puasanya Belum sempat mandi Setelah adan Gimana? Sahanda Masih sah Kenapa? Ya sudah sah Pokoknya sah Tinggal mandi aja Setelah itu Sarannya puasa itu Tidak harus dalam keadaan suci Soalnya Nah gitu loh Sholat yang harus dalam keadaan suci Makanya sebelum sholat Mandi Agak dipercepat dulu Ini belum selesai Hilang akal Hilang akal ada dua Gila Gila sengaja Gila dan tidak disengaja Sengaja atau tidak disengaja Gila itu bisa membatalkan puasa Meskipun sebentar Berbeda dengan mabuk dan pingsan Jika disengaja Batal puasanya Mabuk itu Sama pingsan itu Seperti sengaja mencium sesuatu Ia tahu kalau ia mencium Pasti mabuk atau pingsan Nah jadi batal Jika tidak disengaja Maka akan membatalkan puasa Apabila terjadi pingsannya seharian penuh Tidak sengaja kebentur tembok Pingsan dari pagi sampai malam Batal Kenapa seharian penuh Tetapi kalau ada Siumannya meskipun satu menit Duhur siuman Pingsan lagi Tidak batal puasanya Faham? Gitu Berbeda dengan orang tidur Kalau orang tidur mulai dari Saur sampai Saur berikutnya Tidak membatalkan puasa Tetap sah Cuma dosa saja Tidak sholat gitu loh Kalau sakit itu Epilepsi Apa itu epilepsi? Ayan 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 itu kan berarti Tidak sengaja kan Tidak sengaja Kan ada sadarnya kan Meskipun sadar Satu menit Bisa Gitu loh Berarti Kecuali Epilepsi Terus sampai Terus sampai Tidak sadar seharian penuh Baru Batal Haid Membatalkan puasa Nah cepatkan Melahirkan Membatalkan puasa Nifas Membatalkan puasa Murtad Membatalkan puasa Kita puasa Tiba-tiba langsung Nyembah berhala Batal Kita puasa Tiba-tiba mengatakan Saya gak percaya Nabi Muhammad Batal Selesai Ini slide satu Atau sudah? Soalnya ada Yang melahirkan Yang biasanya Melahirkan Menyusui ibu-ibu Biasanya cuma bayar fidyah Itu banyak kesalahan juga Mau dijelaskan itu Atau sudah selesai? Ibu-ibunya gak Respon loh Bu Wah senantuan Jangan-jangan habis ini Ada yang nanya Ustaz kapan selesai Nyalak gitu Wes ada pertanyaan? Ya Oh bu Banyak bahasa nih Apakah niat puasa itu Setiap hari Harus kita Baca Atau cukup sekali Untuk Di awal Sudah Sudah Pertanyaannya Apakah Niat Saat puasa Hanya dibaca Di awal bulan Itu untuk Satu bulan penuh Atau tiap hari Dalam Mahdab Shafi'i Niat puasa Wajib setiap hari Yang satu bulan Di awal itu Mahdab Maliki Jadi ketika Pak Soni Niatnya di awal Berarti sah Menurut Imam Malik Tetapi ketika di hari Kedua Ketiga Tidak niat Tidak sah Menurut Imam Shafi'i Nah pertanyaannya Pak Soni pakai pendapatnya Siapa? Mahdab Shafi'i Makanya Tidak sah Pak Soni Meskipun menurut Imam Malik Sah Makanya tiap malam Kita itu ditonton Oleh Imam Nawaituh Bersama-sama Satu, dua, tiga Nawaituh Sama-sama Nawaituh Sama-sama Bukan Fardish Fardishahri Fardishahri Ramadhani Hadihis Sanatih Yang benar itu Hadihis Sanatih Karena itu Susunan idhafah Kalau baca Kalau ada Ahli Nahgu Disalahkan Bahasa Arab Apa itu? Saya puasa besok Selesai Atau Kalau ada yang Dinyat seperti ini Misalnya Bahasa Arab Nawaituh Sawmaghuddin An'ada'i Fardishahri Ramadhani Hadihis Sanatah Fardilillahi Ta'ala Betul Jadi Susunan sebenarnya Bahasa Arabnya Seperti itu Ya Tapi Hadihis Sanatah Kalau Nah Hadihis Sanatah Fardilillahi Fardilillahi Ta'ala Nawaituh Sawmaghuddin An'ada'i Fardishahri Ramadhani Hadihis Sanatah Itu Aturan Bahasa Arab Kalau Kalau gak hafal itu Langsung Saya puasa Besok Bulan Ramadan Selesai Di dalam hati Sudah Sudah Selesai Ada pertanyaan Kalau sudah Ta'ahiri Salahnya Ibu-ibu Ngantuk Ada Pak Ahmad Kakin Mau tanya Assalamualaikum Salam Orang yang Golongan yang Menerima Zakat Fitra Itu Golongan yang Mana-mana Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitra Itu ada Delapan Mustahik Zakat Satu Fakir Dua Miskin Tiga Amil Empat Apa lagi Gorim Lima Ibn Sabil Enam Apa lagi Fisabirillah Tujuh Kurang dua Apa lagi Apa Musafir Ibn Sabil Apa lagi Mu'allaf Kurang satu Apa lagi Janda Ada di dalam surat Tidak masuk Tidak masuk Ini kayaknya yang satu Ayo dicek Tidak 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 Nanti Dikandani Sama Panitia Kurang satu Oh ada Rikop Sudah ketemu Budha Rukop Sudah Tidak ada Utang Sudah pas Delapan Amba sahaya Lupa Ini namanya manusia Lupa Meskipun Janda miskin Apakah berhak Menerima zakat Menerima zakatnya Itu bukan karena Kejandaannya Tetapi Karena miskinnya Boleh Ada pertanyaan lagi Satu lagi Oh ini ada teman saya ini Dari Masjid Bohar Kemarin saya undang Alhamdulillah Hadir ternyata Ada pertanyaan Satu lagi Terakhir Saya Kasihkan Yang tentang Melahirkan Dan menyusui Karena Ini banyak yang kesalahan Misalkan Ada ibu-ibu Dia itu Menyusui Atau Sedang hamil Kayak itulah Menyusui Dan dia itu Tidak berpuasa Kira-kira Yang diamalkan Oleh ibu-ibu Itu gimana Tidak berpuasa Mengkodok Atau cuma Fidiyah Atau gimana Ibu-ibu Mengkodok Dan Fidiyah Atau Fidiyah saja Ini banyak yang kesalahan Dimana-mana Langsung cuma Fidiyah bayarnya Ini Tolong bapak-bapak Disampaikan juga Jangan sampai Salah Ketika ada seorang Ibu Dia menyusui Kemudian Dia itu Tidak puasa Karena menyusui Harus dilihat Satu Kalau dia tidak Berpuasa Karena dirinya Yang gak kuat Karena dirinya Yang lemah Karena dirinya Pokoknya Maka itu diibaratkan Sebagai sakit Berarti Cukup Mengkodok Saja Bukan Fidiyah Hanya mengkodok Kalau karena Dirinya Tetapi Kalau karena si bayi Saya ini gak puasa Karena Untuk bayi saya Biar bayi saya Nanti yang keluar Lebih seger Sehat Bukan karena dirinya Dan Allah tahu Ini karena dirinya Apa karena bayinya Tahu Kalau karena Bayinya Maka dia Maka dia Wajib Mengkodok Plus Fidiyah Faham Atau karena Dua-duanya Ini juga karena Kekuatan saya Karena dirinya Dan karena Si bayi Saya gak berpuasa Maka itu cukup Mengkodok Jadi tidak ada Cuma Fidiyah Saja Tidak ada Dalam Padmahdab Tidak ada Seperti itu Faham Jangan sampai Salah Nanti kalau ada Istri kita Yang gak berpuasa Karena si anak Berarti Kodok Plus Fidiyah Kalau karena dirinya Kodok Saja Kalau karena dirinya Dan si anak Kodok Saja Sudah Jelas Kalau sudah jelas Kita tutup Dengan Doa